Seluruh pihak turut peduli untuk memastikan siswa di sekolah SD Negeri Dua Tugu bisa memiliki akses jalan utama kembali setelah hilang sejak awal tahun karena dibeton oleh pemilik tanah. Diskusi dengan pemilik tanah pun akan ditempuh sambil menunggu pembebasan lahan yang diganjikan pihak DPRD beberapa waktu lalu. Seluruh pihak turut peduli untuk memastikan siswa di sekolah SD Negeri Dua Tugu bisa memiliki akses jalan utama kembali setelah hilang sejak awal tahun karena dibeton oleh pemilik tanah. Diskusi dengan pemilik tanah pun akan ditempuh sambil menunggu pembebasan lahan yang diganjikan pihak DPRD beberapa waktu lalu. Akses jalan masuk menuju SD Negeri Dua Tugu dari arah jalan SL Tobing kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya sejak awal tahun 2021 ditutup beton setinggi 2,5 meter oleh pemilik lahan yang ada di depan sekolah. Akibatnya, para siswa dan guru di SD Negeri Dua Tugu harus menempuh jalan setapak yang berada di belakang bangunan sekolah. Sebelumnya, para siswa dan guru hanya menempuh puluhan meter dari jalan SL Tobing menuju sekolah, tapi kini harus menempuh ratusan meter karena harus memutar melewati jalan lainnya hingga masuk ke jalan setapak. Para siswa dan guru harus menyusuri jalan setapak di pinggir sawah dan melewati area kuburan untuk sampai ke sekolah. Saat ditemui pada Rabu siang, Kepala Sekolah SD Negeri Dua Tugu Sri Mulyani mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan pihak kelurahan setempat, kemudian pihak Polsek Cihideng dan juga Lembaga Bantuan Hukum Jawara terkait dengan rencana untuk menemui pemilik tanah supaya diizinkan untuk kembali membuka gerbang yang telah dibeton agar akses jalan bisa kembali dipakai sambil menunggu hasil dari upaya pembelian lahan oleh pihak Pemko Tasikmalaya. Setelah barusan kami berkumpul dari pihak Polsek, kemudian dari pihak kelurahan, kebetulan Alhamdulillah hadir, kemudian dari LBH, jawara tadi Pak Insinyur Haji Nanang, kami berdiskusi untuk menemui pemilik tanah yang membenteng ini supaya diizinkan untuk membuka kembali gerbang jalan itu untuk sementaun dipakai. Akses jalannya bisa digunakan kembali sementara. Sementahun atau sementahun? Sementahun, katanya dibilangnya Pak Insinyur Haji Nanang sementahun katanya. Menunggu mungkin rencananya seperti yang kemarin Pak Haji Muslim katakan, kalau bisa ini dibeli, kita beli tanah ini dengan anggaran tahun depan. Seri menambahkan, total keseluruhan murid yang ada di SD Negeri Dua Tugus sebanyak 167 siswa. Para siswa tersebut ada yang berasal dari daerah SL Tobing, bahkan daerah Padayungan. Ia bersyukur ada empat orang warga yang akan menghibahkan tanah di belakang sekolah untuk dijadikan akses jalan menuju sekolah dan sudah dibuatkan perjanjian hitam di atas putih untuk dihibahkan. Kemudian disetorkan ke Dinas Pendidikan untuk ditindak lanjut. Pasalnya, jika tidak ada hibah lahan dari warga di belakang sekolah, maka akses jalan menuju sekolah tidak akan ada sama sekali. Diberitakan sebelumnya, pihak DPRD yang meninjau lokasi sekolah juga akan berupaya menganggarkan lebih kurang 400 juta rupiah untuk pembelian lahan agar akses jalan utama ke sekolah bisa segera dibuka. Rifki Sayabani, Radar TV, melaporkan.